Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Nur al-Wala dan para pecinta buku dimanapun Anda berada? Bersama saya, Sayyidah Houdijah di sesi Baca Buku Nur al-Wala Pada sesi kali ini, saya akan melanjutkan ke hadis selanjutnya Dari bagian pertama dari buku yang berjudul 40 hadis cinta untuk milenial Langsung saja, hadis keempat Hadakah seorang ibu membakar anaknya? Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5999 Dan riwayat Imam Muslim nomor 2754 dari Umar bin Khotob Dari Umar bin Khotob berkata Didatangkan tawanan perang kepada Nabi SAW Maka di antara tawanan itu terdapat Seorang wanita yang susunya siap menetes Berjalan tergesa-gesa Tiba-tiba ia menemukan seorang anak kecil dalam kelompok tawanan itu Segera ia mengambilnya, menggendong dan menyusuinya Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada kami Menurut kalian, akankah ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Kami menjawab, tidak Dan ia mampu untuk tidak melemparkannya Maka Nabi SAW bersabda Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya Melebihi sayangnya ibu ini kepada anaknya Dalam kondisi normal dan tanpa adanya gangguan psikologis Kita bisa katakan bahwa puncak kasih sayang di antara manusia Terpresentasikan dalam cinta seorang ibu kepada anaknya Karena itu, benarlah pernyataan bahwa kasih ibu sepanjang hayat Pengalaman sejarah adalah bukti paling kuat akan luhurnya cinta seorang ibu Namun, prinsip penting yang harus selalu kita ingat dan ingat lagi adalah bahwa Seluruh cinta kasih yang memadati hati para ibu di sepanjang sejarah umat manusia Yang memberinya kekuatan untuk mengandung, melahirkan, merawat, membesarkan Dan mendidik anak-anaknya dengan rintangan-rintangan yang tak terperi banyaknya Ternyata hanyalah cipratan dari satu bagian saja cintanya Yang dibagikan seluruh semesta beserta isinya Dan 99 bagian selebihnya masih ditangguhkan untuk kehidupan nanti di akhirat Jika kita mencintai orang tua kita, khususnya ibu kita karena mereka mencintai kita Maka Allah lebih layak untuk kita cintai dengan segala kebaikan yang telah diberikan kepada kita Seperti anugerah cinta yang Allah berikan kepada orang tua kita Sehingga mereka mencintai kita Maka, masih pantaskah kita untuk berputus asa dan berprasangka buruk kepada Allah? Baik, sekian sesi baca buku kali ini Untuk sesi selanjutnya akan kami bahas di next video Saya Syedah Hudija, sekian Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!